Oke, mulai dari sekarang sampai beberapa video berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis rangkaian OPM. Nah, sebagai peringatan disclaimer, kalau kalian baca di buku kan kalian akan melihat ya, nanti tabel, kemudian misalkan jenis OPM ini, rumusnya ini, OPM ini, rumusnya ini. Nah, saya tidak ingin bahkan sangat melarang kalian menghafal rumus-rumus tersebut gitu. Jadi misalkan, inverting amplifier itu, rumus V0-nya apa itu, jangan sekali-kali kalian coba hafalkan. Karena semuanya itu dapat diturunkan dengan sangat mudah menggunakan analysis nodal maupun mesh gitu. Oke, jadi ini hanya sebagai insight aja gitu. Nah, kenapa saya sarankan kalian tidak menghafal rumusnya? Ya, gimana nanti kalau misalkan OPM itu dicampur gitu, misalkan ada OPM jenis ini, kemudian jenis-jenis ini digabung gitu. Nah, kalian pakai rumus yang mana? Bingung gitu kan? Makanya, saran saya adalah pahami cara analisisnya aja gitu. Rumus itu jangan dihafalkan, oke? Itu peringatannya. Ya, pertama, kalau dari textbook ya, rakaian OPM yang ada itu, yang pertama disajikan itu mengenai inverting amplifier. Jadi, inverting amplifier ini kalau misalkan kita punya OPM, kemudian, ya kita punya sinyal input gitu ya, sinyal input, misalkan dia tegangannya VI. Nah, cara membutuhkan inverting amplifier adalah, sinyal input ini kita hubungkan ke terminal invertingnya. Nah, tapi kita berikan juga resistor di sini, sebesar misalkan R1. Nah, jadi OPM itu dengan suatu alasan ya, itu silahkan kalian cari sendiri alasannya, saya juga belum sempat mencarinya. Jadi, kita selalu memberikan feedback di sini. Jadi, dari output sini, terminal output, kita berikan feedback kembali ke terminal non-invertingnya gitu. Dengan resistor pada feedback ini adalah RF. Nah, udah, ini ground. Jadi, ini adalah rangkaian OPM inverting. Nah, sekarang gimana rumus V0 terhadap VI-nya? Ya, kita bisa turunkan sendiri. Dengan cara apa? Ya, pertama, dengan kita tahu asumsi OPM ideal yang kita bahas di bagian sebelumnya. Dan kedua, kalian ngerti cara melakukan nodal ataupun mesh. Yaudah, dari sini kan gampang banget ya. Kita lihat bahwa, kalau kita terapkan KCL di node yang merah ini, di terminal inverting, kita lakukan nodal, kita dapatkan, arusnya kan ke sini. Arus yang masuk dari sini, akan sepenuhnya pindah ke sini gitu. Karena kan, asumsi OPM ideal adalah tidak ada arus yang memasuki terminal inverting maupun non-inverting. Berarti, VI, ini kita sebut dengan, nah, perhatikan ya. Ingat juga, karena pada OPM itu ideal, OPM ideal, tegangan di inverting sama dengan tegangan di non-inverting. Nah, karena terminal non-inverting yang terhubung dengan ground, yang tegangan adalah 0, berarti di sini juga 0. Berarti, VI minus 0 per R1, itu sama dengan 0 minus VN0 per RF. Nah, sehingga kita dapatkan VI 0 adalah minus RF per RI dikali VI, kayak gitu. Nah, kenapa ini disebut dengan inverting? Karena ini ada tanda negatifnya. Kayak gitu sih. Oke? Nah, mungkin biar lebih jelas, kita coba selesaikan contoh yang ada diari buku, biar terbayang saja. Kita disuruh mencari V output dan juga arus feedback yang melalui resistor feedback ini. Nah, ini I-nya berapa, kemudian V0-nya berapa. Nah, yaudah. Sekali-kali jangan gunakan rumus ini, jangan gunakan rumus. Jadi, yaudah, kita analis saja dari awal. Ini, misalkan, karena ini terhubung dengan ground, berarti ini juga 0 nih. Ya, berarti dengan nodal, kita dapatkan 45 milivolt dikurang 0, dibagi 4K, sama dengan, ya kan, karena kan arusnya ke sini, semuanya pindah ke sini, kita. Sama dengan 0 minus V0 dibagi dengan 280K. Nah, berarti V0-nya itu adalah minus 280K per 4K, jadinya ini aja, dikali 45 milivolt. Nah, ini dengan kalkulator, kita dapatkan 3, minus 3,15V sesuai. Nah, yaudah, arus yang melalui resistor feedback adalah, ya, kalau kita asumsikan arusnya ke kanan ya, kalau kita asumsikan arusnya ke kanan, berarti kita peroleh 0 minus V0, yaitu minus 3,15 dibagi dengan 280K. Ini kalau kita hitungan kalkulator, kita peroleh 3,15 dibagi 280K. 3,15 dibagi 2. Hmm, saya tidak tahu apakah salah atau gimana, tetapi saya mendapatkan 11,25 mikroampere. Ya, kalau saya mungkin tidak terlalu paham dengan maksud soalnya, tetapi kalau yang dimaksud soalnya itu adalah arus yang di sini, dia hasilnya adalah 11,25 mikroampere, yaitu 45M dibagi 4K, 45 mili dibagi 4K, ataupun ini, 3,15 dibagi 280K, itu hasilnya 11,25. Oke? Ya, intinya untuk inverting amplifier seperti itu. Kita lanjutkan di bagian berikutnya, non-inverting amplifier.